Apakah boleh berkorban untuk anak yang belum balik? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, korban tadi sudah kita jelaskan Ini tanggungan satu keluarga dan yang berkewajiban adalah kepala keluarga Seorang bapak, kepala keluarga Ini yang bertanggung jawab untuk bisa berkorban Kalau salah satu dari anggota keluarga mampu berkorban, maka sudah menggugurkan kewajiban tersebut Suami belum berkorban, ternyata ada anak laki-laki yang mampu misalnya kemudian masih dalam satu rumah Ternyata dia berkorban, maka sudah cukup untuk satu rumah tersebut Ternyata yang berkorban istri misalnya, istri punya harta Kemudian berkorban, maka sudah menggugurkan kewajiban berkorban tersebut Ternyata setelah berkorban dengan satu kambing tadi Yang lain ingin berkorban juga silahkan, diperbolehkan Yang lain ingin berkorban juga silahkan Tetapi secara hukum, bertugas atau berkewajiban untuk berkorban adalah satu orang Yaitu kepala keluarga Kalau ternyata itu yang berkorban anak yang belum balik, mungkin punya warisan Atau mungkin dikasih orang tua misalnya, kemudian yang berkorban si anak tersebut Maka secara hukum ini sudah cukup untuk satu keluarga Di sisi yang lain, seorang kepala keluarga ketika berkorban dengan niatan untuk diri dan keluarga Ini juga sudah mencukupi semuanya Sehingga kebiasaan dalam satu keluarga berkorban tahun ini dengan niatan bapak Tahun depan dengan niatan ibu Tahun depannya lagi anak pertama, tahun depannya anak terakhir Kebiasaan yang demikian tidak terjadi pada mereka, para salafus soleh Oleh karena lebih baik kita tinggalkan Karena niatan seorang kepala keluarga, seorang ayah Dengan berkorban untuk saya dan keluarga saya Itu sudah mencakup semua keluarganya Bahkan yang sudah meninggal pun dapat pahala dari korban tersebut Sehingga istri dapat pahala, anak-anak semua dapat pahala Bahkan keluarga yang sudah meninggal, yang dekat dengan kita pun dapat pahala Allah Ta'ala, A'la, Biswa